Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo mau naik ini gak jurusan depok, depok pondok bambu, depok pondok bambu, gua kapok pacaran sama ibu-ibu, iya, ayo, ayo, atau mau satu lagi, ada satu lagi, kampung rambutan, kampung melayu, kampung rambutan, kampung melayu, gua pikir dia jantan terjatak kemayu, iya, ayo, ayo. Anwar, lu dikatain, Anwar, gua lagi main sama lu, ini ada jurusan, yang jarang diambil orang, tapi pernah ada satu penumpang, lebak bulu selido, pak. Gimana nih, gua nyariin, masa gak ada penumpangnya, ya sabarlah kan, gak semua orang naik, pak. Bu, maaf bu, bawa koper dua, mau liburan atau mau bubaran bu? Eh, bubaran, maksudnya mau liburan, mau liburan, mau liburan, mau liburan. Bukan, dia bawa koper buah ini, ini udah fix minggat, udah. Ibu, ibu mau ke jurusan yang mana bu, ini tiket bis kita, ada yang 50%, duduknya ibu dipanggul sama saya, mau gak pukul, 50%, lu mau gak? Ya, gua mah di panggul lu, ya gua oke, ya. Bukan, kasih gua. Berat banget, berat banget, berat banget. Terima kasih, iya, makasih ya. Oh, bukan berat ininya, berat masalah hidupnya. Ibu mau kemana? Karena ibu saya liat wajahnya dulu seringnya pulangnya ke arah Bekasi Tambun deh bu. Iya. Sekarang ibu kemana sih pulangnya bu? Mau ke Tam, eh mau ke Tambun. Mau ke Tambun? Oh masih ingin masuk ya? Masih pengen pulang ke Tambun? Enggak, mau ke Cibaduyut. Bu, makanya ibu jangan pacaran lagi sama. Cibaduyut atau Cimahi bu? Umpana anak adang deh. Bu, udah ibu. Makanya ibu jangan pacaran sama pelawak. Ini kan sama kena, kalo sama kena kemana-mana dianterin bu. Iya kan bu? Iya gak? Iya kan bu? Oh sayang. Oh sayang. Itu kena, itu kena. Maaf. Udah biasa bu. Disini kadang tes-tes buat bahan-bahan apa, bus semua sabrak ini ke saya. Itu kan udah biasa. Jadi aku mau healing. Mau healing? Mau healing, iya. Healing, healing, keliling, keliling. Oh mau healing. Iya. Iya, iya, iya. Enggak ibu kok matanya kayak nangis terus ibu. Saya liat bu. Enggak, gak nangis. Eh langsung, musiknya langsung. Aduh bilang, ibu matanya kayak nangis terus sih. Ini bukan cicat ya. Yaudah bu. Ibu. Ih. Ibu kayaknya lagi sedih deh. Sedih kenapa? Apa gak ada? Bu, kalau gitu untuk ibu bukan masalah tiket bis bu. Ibu gak membutuhkan tiket bis. Tapi. Tapi ibu membutuhkan tiket jalan kebahagiaan di hari yang lain mendatang. Ibu. Amin. Amin. Silahkan. Tapi gak punya duit. Hah? Ibu gak punya duit? Gak ada. Semuanya gak ada? Ini gak ada. Bu, kalau ibu gak punya duit. Makanya bu, saran sama saya. Nanti jangan lupa. Makanya ibu, katanya sedang denger-dengar gosipnya, ibu gak mau ngurusin harta gonogini ya bu? Masa? Iya. Jadi si ibu ini udah ikhlas aja katanya. Katanya harta gonogininya gak usah lah. Tapi begitu. Lu tau aja, pasti kita di terminal ya. Udah, disini julit-julit. Malas lah. Gak jadi. Gak jadi. Ah, lagian. Pakai ngambek lagi. Lagian gue juga julit gara-gara siapa. Ada tiket masih ada? Ada, tiketnya ada. Berat amat sih, bantuin kek. Eh, eh. Berat apa? Berat mana aman? Minta mahar 5 miliar. Beratannya mana? Beratannya mana? Beratannya mana? Ini kalau gak saya yang minta mahar 5 miliar. 5 miliar. Lihat-lihat dulu, Mak. Lihat dulu 5 miliar gimana. Eh, ayam. Ini Irfan mau minta restu ke orang tua Irma. Aku ada tayangannya. Bener nih ya. Ini coba. Ini bener gak? Ini makanya mau gulung orang tua aku sekarang. Dini? Iya, sabar. Nekat si Irfan. Nih, coba lihat. Aku mau bawa dua-dua lain dah biarin dah. Bahaya, bahaya, bahaya. Duduk, duduk, duduk. Kalau mahar yang gak tercapai, berarti bakalan pisah dong. Kau bensu arafi kepo. Itu. Oh, aku ngerti. Itu kan pasti kepengin yang terbaik buat Irma. Iya lah, orang tua. Eh, kalau gue saranin pinjol deh. Pinjaman online. Udah pernah. Cuma dapet 2 juta doang kalau pinjol. Udah pernah kasih pinjam 2 juta. Udah. Udah. Ini coba bener gak sih, Mak. Makarnya katanya minta 5 miliar. Ya nyokap sih waktu itu kan dia main kerumah. Tiba-tiba dia gituin sama nyokap. Kau punya apa? Gitu. Nyokap langsung kaget juga gue. Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu. Terus Irfan, lu diem dong. Lu kamu jawabnya apa tuh? Iya, pas diminta 5 miliar. Aku kaget ya. Ngeliat semiliar aja. Belum pernah gitu. Tau sih. Tapi lu serius gak? Kalau lu cinta, lu bisa dong memenuhi 5 miliar itu. Lu berusaha? Berusaha. Sekarang aku udah ternak-tenak kambing. Ternak apa? Ternak kambing. Ternak terus. Buka-buka usaha deh. Cuma kan kalau 5 miliar ah susah. Bisa. Tapi mungkin waktunya gak bisa dalam waktu dekat. Cuma kan dia kayaknya abung dulu kan kehidupan juga butuh. Eh, lu tanya ini deh. Minjam sama dana kaya Eli Sugigi. Cuma. Justru kalau bisa dia jangan tau. Kalau dia tau lu udah ketawain. Iya. Nah, akhirnya gimana caranya Irma nguatin Irfan untuk kamu bisa gitu? Udah, udah makanya aku bilang kan. Coba aja kamu buka usaha mam pelan-pelan. Dia kan buka usaha tempat gym nih. Terus kan omsetnya kan belum ini. Ngelu terus. Jangan ngelu. Saya bilang pelan-pelan. Dia bilang. Tapi ini belum ini. Ini gak lama lagi mesti bayar kontrakan ruko. Pokoknya dia ngelu terus ah. Makanya ajarin tuh ah. Cara usaha gimana. Nanti aku ajarin ya. Pokoknya tenang aja. Iya. Lu mau ngajarin apa? Ini kan banyak pelajarannya. Ajarin apa? Ajarin apa? Ajarin apa? Biar sukses lah. Gitu lah. Karena aku sukses. Sukses untuk istri, sukses untuk karir. Karir juga. Nanti belajar sama aku. Oh bener. Nih udah. Nih udah gue kasih bikin. Nih aja ya. Oh iya iya. Kalo bisa ya banyak udah. Memang ladies first duluan. Yang cewek duluan. Banyak duluan. Pergi deh. Saya duluan. Terus ikiran? Ya disini aja dulu. Sebentar. Ya sebentar. Gak apa-apa nanti ini. Saya mau ngasih petua dulu buat dia. Jangan malah. Oh iya ajarin ya. Ajarin ya. Nah lu mau gue ajarin gak? Boleh ah. Lu harus ngumpulin mahal 5 miliar kan? Iya 5 miliar. Eh bentar nih. Hei. 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 Konalinho. Dari mana lo? Uw biasa. Haring mange joa. Haring jogja. Maw syuting. Ganteng gak? Hah biasa aja tuh. Kok kamu sombong banget nih sama aku sekarang? Kamu hanya masalah lulus saya, jadi lo gak ganteng lagi. Oke. Orang kaya. Orang kaya apa? Gini, orang kaya apa kaya orang? Kaya orang. Kaya orang. Ini kalau orang kaya mungkin begini jelas nih. Kenapa? Kesugihan gue. Masih banyak, masih banyak. Ini aku gaya orang bugi sama Thailand. Ya. Bugis dan Thailand. Ya, atur li, atur li. Ini, tolong siapkan bis aku mau ke Jogja. Mari Jogja mau syuting. 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 Oh kalau ini ada nih. Kalau ini bukan via jalan tol, via jalan jurang. Nah ibu cepet aja. Jangan nanti ingangnya, ingangnya nyusruk. Ini kan jangan maunya kan lebih cepet nyampe. Ada gak bisnya pak? Ada gak? Bisnya ada tapi kayaknya. Oh Bu Iki. Kok bisnya Orono? Ada namanya bis. Dharma Wangsa Irma. Mau naiknya? Gak kenal. Saya mau dia siapa ya? Jalan sendiri ini ya. Oh permurahan. Jangan begitu ya. Maaf, maaf. Maaf. Itu jambo senjata tajam dong. Enggak. Eh. Biasa aja ini. Maksudnya ada tajam Raffi. Emang dia abis sweb masih nancep. Bukan. Ini bawaan, ini bawaan, bawaan. Iya bawaan. Ini kau mau kemana? Mau ke Jogja. Oh ke Jogja. Mana tiketnya? Oh ada. Emang ini kebetulan? Enggak. Tadi saya tanya di depan tuh. Oh. Katanya tiketnya abis. Saya gak mau dong kalau abis. Pas betul abis. Tanya dia ada gimana sih? Saya kan belum ngecek. Pas kesini gak ada. Biasanya orang depan tadi gak boong. Gapain ceng gulasi. Loh pegang pegang. Aku antar aja yuk. Gak mau gak mau gak mau gak mau. Biasanya kamu seneng banget motor. Gak mau aku. Jangan. Jangan. Don't touch me. Don't touch me. Gak boleh gitu namanya Irfan. Makan nama neneknya saya. Abang. 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 Gini mas. Gini. Hei. Apa nangil abang abang? Siapa berani ganggu-ganggu dia? Bodyguard. Bodyguard. Di apain? Di apain? Saya dibilang mau ke Jogja kan. Saya bilang mau ke Jogja. Enggak ada tiketnya abis katanya. Cari. Siapa yang di lu cari? Cari kamu cari tiket untuk saya. Tiketnya abis. Abis. Syukurin. Syukurin. Syukurin loh. Pak. Pak. Ya. Sulis endang lu jadi siapa? Hei. Hei. Kita preman ya buat Sulis. Kita tarjo sama Budi. Oh iya. Cepetan, cepetan. Pak. 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 Tonnya ngapain kita bantuin dia. Dia juga nggak pernah bagi kita. Ih. Nggak ada duit. Hidup Ibu itu cuman janji-janji doang ya. Kita udah sering banget bantuin Ibu, tapi Ibu nggak pernah bayar kita. Bener. Eh saya mau cutting tuh, saya belum keluar. Nanti saya bayar asal asal tujuan. Alesannya aja begitu. Oh kalau nggak nggak pakai duit, pakai cinta aja. Ya. Aduh enggak ada, enggak ada cinta. Laki yang enggak ada belum kelar, apalagi itu udah-udah, enggak, 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 enggak. Bantuin dong. Gini, bukan masalah enggak dibantuin, ini kan enggak enak terminal, ya kan? Bentar lagi kan bus datang. Udah kita selesai di sana aja. Gimana? Gimana? Gini Yuta. Parah sih. Gini Yuta, anggota itu ada di sini. Gini Yuta. selamat menikmati HOMBALA HOMBALA BEMSALABEM HOMBALA HOMBALA Duh Ini alamat praktiknya bener gak sih? Aku kan mau cari ilmuwan makanan Kok malah ada dukun yang ada disini? HOMBALA HOMBALA Kamu mencari ilmuwan makanan Itu benar adanya Aku adalah ilmuwan makanan Kamu mau konsultasi apa aja? Aku tau solusinya Jadi gini aku tuh mau konsultasi Soal makanan yang pastinya Enak, praktis, bermutu Dan pastinya enak banget Kalau itu gampang Aku akan kasih tau solusinya Ini dia CDA Fish Dumpling Cheese Ini adalah makanan yang paling praktis Dan sangat mudah diolah Dan contohnya ini ya Nanti aku bikin Nih nasi siram CDA Fish Dumpling Jadi tinggal masak aja Sayur-sayurannya Nanti kamu tinggal tambahin aja CDA Fish Dumpling Cheesenya Gampang banget Mau digoreng Mau dipanggang Mau ditumis Mau direbus Atau mau dikukus juga bisa Tuh Oh gitu Mau cobain gak? Aku mau cobain ya Ini yang jadinya nih Boleh dong Tarang Tidak jadi Tadi Cobain ya Aku cobain ya Iya dong Kamu cobain aku juga ya Oke Tuh Kamu cobain Gimana? Hmm Enak banget Nih Hmm Enak banget Ini aku umal makanan Makanya makannya aja lah banget Enak banget Ini aku doyan banget Aduh By the way Aku kasih tau ya CDA Fish Dumpling ini ada 4 varian Ada cheese Ada chicken Ada macar Dan ada chicken curry Semuanya mengandung protein ikan yang sangat-sangat baik Untuk meningkatkan stamina tubuh kita Hmm Karena apa? Karena produk CDA ini terbuat dari ikan olahan bermutu Wow Enak kan? Bisa nih jadi menu sarapan pagi aku setiap hari di rumah Oh bisa banget Udah enak praktis lagi Udah enak praktis Pokoknya buat pembina yang ada di rumah Tenang aja Ini mau ada tambahan lagi nih CDA mau bagi-bagi hadiah Caranya gampang banget kalo aku bilang CDA Kalian jawabnya adalah Ikan olahan bermutu CDA ikan olahan bermutu Ikan olahan bermutu Yuk Angkot CDA ikan olahan bermutu Yeay Dengan siapa dimana? Dengan Enda di Jawa Tengah Enda dimana? Di Jawa Tengah Di Jawa Tengah Selamat rupiah dari CDA Selamat pemenang Kamu mendapatkan 1 juta rupiah dari CDA CDA ikan olahan bermutu KUK! Tengah Tengah KUK!